1 siling, 2 siling, 3 siling, 4 siling, 5 siling. Ada 1, 2, 3, 4, 5 siling. Itulah dikatakan sebagai medit. Macam mana saya buat? Tunggu selepas ini. So guys, macam mana saya munculkan siling tadi di tapak tangan saya? Ada 5 siling. Macam mana saya dapat munculkan secara ajaib? Sebenarnya mudah saja. Apa yang anda perlukan adalah 5 keping siling 20 sen. Okey, dan ambil 4 keping siling dan sembunyikan di belakang jari anda. So kalau pandangan sini, seolah-olah dia tidak ada. Kalau pandangan sini, seolah-olah tangan anda kosong. Sebenarnya anda sembunyikan siling itu di sini. So beginilah. Dan satu siling lagi di tangan anda sebelah. So ada triknya lah. Trik dia, siling ini anda sembunyikan begini. Ini agak susah sedikit. Okey. Okey, tengok ni. Anda sembunyikan dia di sini. Okey, so kalau dari depan kita tidak nampak. Dan tengok tapak tangan sebelah pun nampak kosong. Okey, so apa yang anda perlukan. Okey, siling ini anda tolak dengan ibu jari anda. Okey. Okey, saya tunjukkan. Tolak dengan ibu jari. Okey, memang agak susah sedikit. Tapi kalau anda hari-hari berlatih. Okey. Dia akan seperti muncul tiba-tiba. Coba tengok. Satu, dua. Okey. Sekali lagi. Ya. Ini gunakan ibu jari. Munculkan. So. Haa. So. Dari sini. Anda tolak dengan ibu jari. Dia muncul. Letak di tapak tangan. Terus genggam. Ya, genggam. Jangan munculkan siling dahulu. Genggam saja. Seolah-olah siling itu ada di sini. Okey, semasa anda genggam. Genggam. Okey. Semasa sudah begini. Anda munculkan. Masa anda genggam di sini. Sembunyikan siling itu semula. Dengan cara. Okey. Dengan cara anda letak semula. Di sini. So, anda kena belajar macam mana cara untuk letaknya. Okey. Gini. Letak gini. Gini. Dan gini. Okey. Tidak nampak. Okey. Cara letaknya. Okey. Gini. Dan begini. Okey. Gini. Dan begini. So, anda kena sembunyikan dengan tapak tangan anda. Haa. So, olah-olah dia ada di sini. Sedangkan. Haa. Tangan anda yang menyembunyikan. Okey. Letak gini. Haa. Okey. Kemudian anda munculkan semula. Sing. Letak lagi. Sembunyikan lagi. Sebanyak lima kali berulang-ulang. So, anda munculkan. Kosong. Muncul. Sembunyikan. Satu. Haa. Kemudian, ambil lagi. Ulang skill yang sama. Dua. Okey. Sekali lagi. Sembunyikan dengan jari anda. Okey. Tiga. Okey. Sekali lagi. Empat. Dan yang kelima. Okey. Yang kelima anda letak terus di tapak tangan dan jatuhkan. Siling yang empat tadi di. Tangan anda. Yang kelima anda jatuhkan terus. So, anda petik. Haa. Dia terus jadi lima. So, apa yang anda kena belajar adalah teknik menyembunyikan silingnya dahulu di sini. Okey. Itu yang anda kena belajar. Memang agak susah sedikit. Tapi kalau anda berlatih hari-hari. Anda akan berjaya. So, anda belajar untuk sembunyikan. Okey. Saya dekat sikit. Okey. Sembunyikan begini. Okey. Haa. Kalau di depan tidak nampak. So, anda gunakan ibu jari untuk munculkan. Okey. Lati hari-hari begini. Okey. Haa. So, masa sembunyikan di tangan pun begitu juga. Anda kena latih. Seolah-olah anda meletakkan di tapak tangan anda. Okey. Haa. Jadi, anda berlatih macam mana. Haa. Sembunyikan semula siling itu. Okey. Haa. So. Haa. So. Saya buat sekali lagi. Empat siling. Sembunyikan di sini. Sembunyikan di belakang jari anda. Seolah-olah dia kosong. Siling ini. Satu siling. Di belakang jari. Okey. Di belakang jari. Tolak dengan ibu jari. Seolah-olah dia muncul. Letak di tapak tangan anda. Sembunyikan. Sekali lagi. Ulang magic yang sama. Dua. Tiga. Empat. Dan yang kelima. Masukkan terus di tapak tangan. Petik jari. Dia menjadi. Lima. Ke pingga. So, guys. Tiga syaratnya. Pertama. Jangan bagitahu magic apa yang anda buat. Jangan bagitahu anda ingin munculkan. Siling di tapak tangan. Jangan bagitahu. Anda cakap saja anda ingin buat sesuatu yang ajaib. Yang kedua. Jangan ulang magic ini dua kali. Okey. Dan yang ketiga. Banyakkan latihan. Jadi, setakat itu saja magic kita kali ini. Jumpa lagi di video akan datang. Alibos ku. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum.